Nah, sampai di situ. Tapi, kalau di dalam hal itu, kan itu sudah mengambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Pak Ahok itu adalah penistaan agama. Kalau menurut saya, tidak. Itu adalah penistaan terhadap politisi-politisi busuk. Kita menantikan berita Nusantara. Baik, pemerintah langsung. Pertanyaan pertama saya adalah ke Kangasir. Kangasir, bagaimana Anda melihat keputusan ini dan dampaknya? Untuk masalah sosial, mungkin kita serahkan nanti ke patahmen untuk menanggap itu. Tapi dampaknya, terutama juga soal ekspektasi masyarakat. Sepertama, kita hormati itu putusan. Saya ajas resili kata perperhatian habitur. Artinya, putusan harus dihormati, yang tidak benar sepanjang dibatalkan yang lebih tinggi. Biar itu proses hukum. Tapi kan saya selaku akademisi, selaku pengamat, berhak dong. Anotasi dan eksaminasi. Walaupun ini belum biaya hati, tapi punya hak. Publik perlu dicerahkan. Oke, itu putusan dipertinggahan haknya majelis. Tapi ketika mempertimbangkan putusan, sekali lagi kan harus pertimbangkan alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Betul dia mempertimbangkan 156A. Tapi persoalannya ketika mempertimbangkan ini, apakah selalu putusan berdasarkan ketuhanan atau tekanan? Apakah keadilan atau kejoliman? Itu kan pertanyaannya. Kalau memang berdasarkan ketuhan keadilan, kita hormati itu kan. Tapi kan nampak, ketika di awal, saya setuju prinsip pertimbangan dengan sangat. Tapi ketika menerima unsur kesengajaan, ya di situ. Memang dengan niat, terutama ada loncatan berpikir majelis ini, sekali lagi ya. Itu bisa benar, bisa beda, satu itu. Yang menarik bagi saya adalah ketika, satu, ketika masalah tahanan. Nah, tahanan itu jelas, 197 sudah dicantumkan. Cuma ketentuan 182, 193, 21. Hakim telah selesai memeriksa. Tapi dalam pertimbangannya demi pemeriksaan. Lalu sudah pemeriksaanku demi pemeriksaan. Dalam 193, ketika memenahan itu, ada tiga alasan. Dua, tiga, itu yang paham, masyarakat sudah tahu. Takut marikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Lalu pemeriksaan sudah selesai, kok pakai alasan itu? Itu juga pertanyaan. Apa yang Anda lihat? Kenapa? Ya, itu kan saya bilang hal-hal yang aneh. Yang tiga juga, yang gampang dulu kan. Katanya kan tidak ada hubungan. Ini murni, pure adalah yuridis. Tapi lihat, mempertimbangkan hubungan dengan pilkada. Pilkada itu kan urusan politik ranahnya. Kalau itu memang bicara yuridis, pas us-uzurnya. Tapi jangan kaitan dengan pilkada. Karena masyarakat pun tahu pilkada, dari awal pun ini dorongan-dorongan kan. Kita mahaman dari penyidikan, penuntutan, sampai putusan. Bahkan yang lebih aneh lagi putusan ini, ketika mempertimbangkan. Ketika keberatan-keberatan penasihat hukum, ajukan peradilan. Kan kita tahu, dalam penyidikan, penyidikan, penuntutan, waktunya sangat mepet. Bahkan berkas sudah masuk. Bagaimana para peradilan sudah berkas sudah masuk. Langkahnya sekarang kemudian mengajukan banding? Ketika ada catatan-catatan ini, saya pikir silahkan penasihat hukum untuk ada keberatan-keberatan. Untuk uji di banding. Cuma persoalan bagi saya, ketika di banding atau di kasasi. Nah apakah nanti ketika banding, ketika kasasi, akan ada kelompok-kelompok, gelombang-gelombang tertentu. Yang sifatnya tadi, ya istilah Bang Todung, kalau saya lebih setuju, tekanan-tekanan. Ya itu yang sifatnya sebenarnya itu kan kontom of code. Bahkan itu bukan interpesi, maaf kalau saya katakan dengan keras. Itu intimidasi. Kenapa? Hakim mau memutus. Loh, memutus tapi diterima oleh MA, diterima oleh KY. Tapi minta mereka hukum maksimal. Nah hakim juga manusia. Kalau ada tekanan-tekanan, ada intimidasi demikian, ya sekarang kan dibayangkan. Padahal ketika kita sepakat menyerahkan prosedur, dipercepat dari mulai penyidikan, penuntutan, sampai putusan pengharian, harus serahkan kepada para hakim. Nah kalau sekarang dari mulai awal sudah dilepas oleh polisi juga karena ada perbedaan itu, dipenuntutan juga waktunya berbilangan jam. Kemudian juga, apa yang menarik itu apa? Ya ketika putusan juga. Tapi tidak ada dissenting opinion loh dari hakim. Ya selanjutnya kita nggak tahu kan. Tapi mungkin juga dissenting. Tapi kalau mereka usawarah sepakat menyelamatkan nama institusi, menyelamatkan lembaga, mungkin saja. Tidak, kenapa tidak? Baik Kak Nasef, kalau tadi Anda mengkaji dari sisi kacamata hukumnya, saya akan tanya lebih jauh juga ke Pak Tamrin. Ini kan juga kita lihat Pak Tamrin, banyak sekali social movement atau gerakan masyarakat. Mulai dari menyelamatkan lagu kebangsaan dan kemudian juga sampai banyak ribuan orang menyalakan lilin dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat realita yang ada di masyarakat, belum lagi keramaian yang ada juga di sosial media? Saya kira berangkali, social movement dan keramaian di sosial media itu adalah hal-hal yang dilakukan bukan untuk menantang dan menjawab kelompok yang berseberangan. Tapi itu lebih dilakukan sebagai pernyataan dukungan terhadap berbagai macam nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip yang terwakili dalam diri Ahok. Itu sebenarnya yang dilakukan, bahwa kami publik yang waras itu menginginkan suatu patah pemerintahan seperti yang dicontohkan oleh Ahok ini. Karena selama ini kan elite politisi kita memperagakan tata cara pemerintahan dengan akrobat politik yang sangat busuk. Nah ini muncul orang-orang seperti Jokowi dan Ahok yang memperagakan cara-cara mengurus, mengelola patah pemerintahan dengan sangat profesional, dengan sangat terbuka, dengan sangat jujur. Nah nilai-nilai itu sebenarnya yang ingin dijaga oleh publik. Jadi kalaupun ada movement, saya berharap... Dan kita khawatirkan ada kaitannya bagaimana juga FONI sudah dijatuhkan oleh hakim dan itu harus kita hormati. Iya. Dan itu harus dijalani lewat prosedur yang memang dalam ranah hukum. Jadi saya kira sekarang bolanya itu dalam ranah hukum, biarkan itu berjalan. Pihak manapun, jangan berusaha untuk mencampuri lagi, apalagi dengan intimidasi-intimidasi jalanan. Dari para pendukung Ahok, para Ahokers itu, coba tunjukkan bahwa kita itu beda dengan mereka yang berseperangan, yang melakukan intimidasi-intimidasi jalanan. Jangan lakukan itu. Baik, ini menarik. Saya akan lanjutkan dialog ini. Kita juga akan membahas sedikit mengenai banyak pihak luar. Satu ini juga ada kelompok dari Anesty International yang mengecam bahwa FONI SAKU dikatakan bisa menodai reputasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran. Apa dampak signifikannya saat lagi di TEMP? Ya, baik, bisa kita lanjutkan. Pak Tamrin, saya akan kembali ke Anda. Kalau tadi Anda katakan bahwa sosial movement ini juga merupakan kritik soal kinerja dari pemerintah dan lain-lain. Bagaimana tangan dari pihak asing ini juga banyak sekali media asing juga menyoroti soal FONIS ini. Bahkan sampai mengatakan menodai reputasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran. Apa dampaknya sampai sejauh itu? Saya kira kalau di tingkat internasional, terutama di dunia barat, barangkali bisa berdampak sejauh itu. Karena di dalam budaya barat itu kan penghormatan terhadap kemerdekaan untuk mempunyai keyakinan dan beragama menurut keyakinan itu, itu sangat dihormati. Nah, dalam masyarakat kita itu campur tangan dari berbagai macam pihak terhadap kebebasan beragama itu memang cukup kuat. Dan ada suatu kecenderungan yang kuat untuk tidak menyentuh agama dan tidak boleh sama sekali mempermainkan atau menista agama. Itu kuat sekali di dalam masyarakat kita. Sehingga aksi-aksi bela Islam satu dan dua, tiga itu, itu menunjukkan ketersinggungan. Bahwa nurani kolektif yang menghargai agama itu tersinggung. Nah, sampai di situ. Tapi, kalau di dalam hal itu kan itu sudah mengambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Pak Ahok itu adalah penistaan agama. Kalau menurut saya tidak. Itu adalah penistaan terhadap politisi-politisi busuk. Yang begitu hausnya pada kekuasaan sampai menggunakan air-air kitab suci. Jadi, sebenarnya itu. Baik, Pak Tamri, tahan dulu segmen Anda. Karena saya mau menanyakan soal pasal-pasal. Jadi, Anda kan bahwa itu sebenarnya, kalau tadi Pak Tamri mengatakan bahwa enggak, justru itu kaitannya dengan politis. Ayat ini sangat sulit sekali ya untuk dijelaskan. Dan pasal karet 156 ini bagaimana Anda berarti ini? Dua pasal itu dua pasal bermasalah. Yang pertama 156 warisan dari Belanda. Jadi, lahirnya 156 itu menemukan perdebatan Perdana Menteri Belanda dan Parlemen. The British Criminal itu dari awalnya juga di Perancisnya jadi masalah. Pasal ini sebenarnya pas-pasal karet ya, jadi harusnya dihilangkan. Nah, makanya yang kedua 156 AA itu juga PNPS, sejenis perundang-undangannya yang sekarang tidak diakui. Tapi dimasukkan ke undang-undang. Padahal harusnya orang itu boleh dipidara dengan undang-undang. Tapi ini PNPS yang dimasukkan ke KUHP. Artinya, dua pasal ini bermasalah sebenarnya untuk menghambat tadi kemerdekaan orang berekspresi, berbeda keyakinan. Oke lah, sekarang menjadi hukum positif. Tapi persoalannya kan, ketika hukum positif dilakukan, apakah pertanyaan saya? Orang kan tidak apa dengan KUHP. Banyak pasal-pasal KUHP juga yang tidak dipergunakan. Yang otomatis dinyatakan tidak berlaku, seperti pasal-pasal, setidaknya ya, dalam tanda petik, pornografi atau alat-alat kontrasepsi. Itu juga, walaupun masih hukum positif, tidak berlaku. Nah, apalagi dua pasal bermasalah, terlepas sekarang masih hukum positif. Tapi kalau sekarang hukum positif ini dipertahankan, tadi kan sifatnya subjektif. Misalkan kata kesengajaan, diserahkan pada pendegak hukum. Ini terbukti kan, antara jaksa maupun hakim juga. Dua hal yang berbeda, pada fakta persediaan nyata. Nah, dua pasal ini saya pikir, ini bagi politik hukum berdepan, artinya legislatif sama pemerintah, harus memikirkan. Karena kaitannya ketika ada pilkada, ada pemilu. Tapi pasalnya juga pernah kemudian di judicial review ditolak kok? Ya, makanya sekarang MK kan yang menafsirkan. Sekarang kan faktanya, seperti dikatakan Pak Tamrin tadi, ketika ada orang, ya, memimpin pemerintahan daerah, 70% atau 76% mengakpresiasi keberhasilannya. Tapi orang itu dilakukan menggunakan pasal ini. Orang mengatakan tidak hubungan dengan politik, tapi faktanya kan muncul menjelang pilkada kan? Yang jadi persoalan kan sepertanyaan, kalau itu memang pernyataan pahok pidana, kenapa yang dibelitung? Kenapa yang buku tidak pidana? Itu kan ada pertanyaan. Kenapa muncul sekarang? Nah, itu juga. Makanya sekarang jangan sampai pasal-pasal ini kelak menimbulkan korban-korban berikutnya. Tapi satu hal, orang suka bandingan penurunan agama. Penurunan agama yang pahok itu pernyataan, perasaan. Kalau yang lain itu perbuatan, jadi nampak gampang pembuktiannya. Kalau yang pahok ini pernyataannya baru pahok. Jangan bandingkan dengan Aswedo, jangan bandingkan dengan Gavatar dan lain-lain. Itu perbuatan, karena nampak lia eden. Kalau ahok itu segera baru pernyataan yang bisa multi-tafsir. Oke, baik. Kita akan harus jeda. Mohon maaf menarik sekali perbincangan kita. Saya akan tanyakan berikutnya. Banyak pihak yang ingin menjelaskan.